Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai Saya banggakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat Untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang adik-adik Saya, KTD, akan menemani adik-adik belajar penalaran umum terkait dengan pola bilangan Generasi Smart School berkarakter cerdeski Nah, baik adik-adik Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian dari penalaran kuantitatif Sebagaimana kita ketahui bahwa penalaran umum itu terbagi atas 3 subbagian Ada penalaran induktif, deduktif, dan kuantitatif Nah, untuk yang kita bahas kali ini itu adalah penalaran kuantitatif Yaitu terkait dengan pola bilangan Oke, supaya adik-adik terbiasa Maka kita harus memperbanyak mengerjakan soal ya Kalau penalaran umum Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu mampu menyelesaikan soal-soal terkait pola bilangan Oke, karena tujuannya adalah mampu menyelesaikan soal-soal terkait dengan pola bilangan Maka langsung saja kita mengerjakan soal Oke, ini soal nomor 1 adik-adik Jadi kalau adik-adik ketemu deret seperti ini Nah, kemudian disini ada titik-titik Itu artinya kalian harus melengkapi Kira-kira angka apa yang paling melengkapi disini Nah, adik-adik harus fokus memperhatikan pola bilangan yang terbentuk Sepertinya, jadi harus fokus memperhatikan pola bilangan yang terbentuk adik-adik Bisa juga kalau misalkan kalian coba loncat 1 Atau misalkan kasih jadi 2 larik atau 3 larik Oke, disini polanya 6, 7, 5, 10, 12, 10, 14, 17, 15, dan 18 Nah, disuruh cari disini itu berapa Oke, disuruh cari ya Disini berapa dan disini berapa Oke Nah, adik-adik Misalkan kalian ini masih bingung Kalian bisa coba pola-pola satu-satu ya Jadi misalkan kesini Kesini itu tambah 1 Kesini kurang 2 Kesini tambah 5 Kesini tambah 2 Kesini kurang 2 Kesini tambah 2 Kesini tambah 3 Jadi kayak polanya tidak beraturan adik-adik Berarti dia tidak satu larik Berarti ada beberapa larik Jadi kalau misalkan terlihat dari pola bilangannya adik-adik Caranya itu kalau misalkan ini kayak sudah yang lebih besar Kemudian ada lagi yang lebih kecil Kayak tidak berurut Dia naik terus kah atau turun terus kah Maka bisa dipastikan ini bisa dibagi 2 larik atau 3 larik Oke, maksudnya 3 larik gimana? Artinya dikasih 3-3 adik-adik Jadi kayak gini Ini dikasih pembatas 3 Pembatas 3 Pembatas 3 Oke Jadi ini dibilang 3 larik ya Oke Nah, misalkan 6 ke 10 gimana tuh? 6 ke 10 tuh Kak Ditambah 4 Nah, selanjutnya 10 ke 14 gimana? Tambah 4 14 ke 18 Tambah 4 Nah, ini dibilang polanya itu Tersusun ya adik-adik Seperti ini Nah, selanjutnya Yang kedua 7 ke 12 Ya, 7 ke 12 7 ke 12 Ini kan karena kan lariknya 3 ya Jadi dari tengah ke tengah juga ya Ini tambah 5 Terus 12 ke 17 12 ke 17 juga tambah 5 Berarti sudah bisa dipastikan bahwa pola berikutnya ini adalah 17 juga ditambah 5 Oke Jadi disini tambah 5 Nah, 17 ditambah 5 sama dengan berapa? Maka itulah yang tepat untuk mengisi ke kosongan disini Oke 17 tambah 5 berapa? Iya Cocok sekali ya adik-adik 17 tambah 5 Itu 23 Jadi yang bisa mengisi adalah Maaf, bukan 23 ya 22 Berarti Yang bisa mengisi disini itu adalah 22 Berarti opsi A sudah pasti salah Ini juga salah Ini juga salah Karena yang mungkin itu adalah 22 Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya Oke 5 ya Oke Ini 5 Oke, 5 yang ini Kakak kasu warna hijau 5 ke 10 Ini ditambah 5 Kemudian 10 ke 15 juga Ini tambah 5 Berarti berikutnya juga Itu tambah 5 Nah, 15 ditambah 5 harus sama dengan yang disini Oke Jadi berapa hasilnya? Iya, cocok sekali ya Hasilnya adalah 20 Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 Itu adalah 22 dan 20 Oke Jadi Itu lah jawabannya Gimana adik-adik? Ada pertanyaannya? Oke Kalau tidak ada Kita bakalan lanjut ke soal berikutnya Sangat mudah kan? Nah, untuk di soal nomor 2 ini Adik-adik bisa menuliskan jawabannya di kolom chat Oke Kira-kira adik-adik akan pilih opsi apa Untuk menjawab soal nomor 2 ini Jadi pola bilangannya itu 12 6 9 5 6 4 3 Kalau adik-adik perhatikan Yang tadi KT dijelaskan Bahwa kalau misalkan Ini Kalau misalkan sudah kecil Besar Kecil lagi Itu Kalau sudah besar Baru kecil Besar Baru kecil Itu artinya Kita perlu Waspada bahwa Ini pasti bukan 1 larik Jadi tidak langsung loncat begini Kemungkinan kayak ada Spasi-spasinya ya Oke Jadi ini Itu adik-adik Kalau kalian perhatikan Ini tuh terdiri dari 2 larik Kita bisa kasih Jadi dia 2 larik ya Nah 2 larik maksudnya itu loncat 1 ya adik-adik Jadi dia meloncati Jadi kayak gini 12 ke 9 Itu dia Kurang 3 9 ke 6 Kurang 3 6 6 ke 3 Kurang 3 Tapi Yang akan kita cari disini Berarti yang berikutnya ya Oke Sekarang kita lihat 6 ke 5 Ini berkurang 1 5 ke 4 Juga berkurang 1 Berarti jawabannya juga Berikutnya itu Harus gimana Harus berkurang 1 Oke Ada yang raise hand ya Oke Coba kita lihat Apa jawabannya adik-adik Oke Jadi ini bisa adik-adik Jawab ya Berarti ini juga Berikutnya dikurang 1 Nah 4 kurang 1 Berapa 4 kurang 1 Itu sama dengan 3 Jadi jawaban yang tepat Untuk mengisi Nomor 2 ini Itu adalah Opsi yang B Yaitu 3 Oke adik-adik Kita akan lanjut Oke ada pertanyaan Oke Mantap SMA 2 bone Mantap B SMA 5N rekam B Mantap Untuk soal berikutnya Adik-adik Ditulis lagi jawabannya ya Di kolom komentar Oke Mantap ya Oke Ini soal nomor 3 Adik-adik Silahkan lagi Ditulis jawabannya Di kolom komentar ya Oke Silahkan ditulis Jawabannya Di kolom komentar Ini ada Ada lagi Dari belangan 3 8 13 18 23 Ayo Kira-kira Apa nih jawabannya Ayo tulis di kolom komentar Oke Ada enggak yang sudah punya jawaban Oke Ada yang punya jawaban Oke Mantap SMA 13 Makassar Jawabannya A SMA 5 Goa A Mantap sekali ya Oke Jadi Jawabannya adik-adik Sudah tepat Jadi ini polanya Itu adalah Iya Langsung saja ya Ini 3 ke 8 Itu ditambah 5 8 ke 13 Juga ditambah 5 13 ke 18 Juga ditambah 5 Berarti polanya ya Tambah-tambah 5 dong Nah berarti yang berikutnya disini Itu adalah 23 ditambah 5 23 Kalau ditambah 5 Itu dapatnya 28 Nah cari Cari saja yang 28 awalnya Oh bisa saja ini Bisa saja ini Oke Berarti kita tambah lagi Tambah lagi 5 Nah 28 Tambah 5 Dapatlah 33 23 Jadi jawabannya adalah A Oke mantap sekali ya Ini adik-adik Sudah paham Sudah bisa mengerjakan Soal-soal yang Seperti ini Oke kita akan lanjut Ke soal berikutnya Adik-adik Soal nomor 4 Silahkan lagi ditentukan Jawabannya Kira-kira Apa yang cocok Untuk menjawab Soal nomor 4 ini Oke ditulis ya Di kolom komentar Kolom chat Oke ini polanya Deret belangannya 8 12 10 15 12 18 Ingat adik-adik Yang tadi katanya disampaikan Kalau naiknya itu Kayak sudah naik turun Naik turun Itu kemungkinan Dia Bukan langsung Dijumlah ya Atau dia biasa Dibagi ke dalam 2 larik Atau jadi 3 larik Oke Ada yang sudah punya jawaban Oke ya Oke SMA 15 Buluk Kumba Jawab C Mantap SMA berapa lagi SMA 5 Enrekang Jawabnya C Mantap Oke adik-adik Jadi semuanya jawab C Kayaknya ini bakal lulus semua ya Masuk PTN impiannya Soalnya jago-jago semua Oke Sekarang kita lihat ya Ini Karena sama kayak yang tadi kakak bilang Dia diubah Dibagi jadi 2 larik Jadi D8 ke 10 Gitu ya Kalau 2 larik Jadi dia loncati 1 Nah D8 ke 10 Ini kan tambah 2 10 ke 12 Juga tambah 2 Berarti berikutnya juga Itu ditambah 2 12 tambah 2 Dapatnya berapa Dapatnya 14 Selanjutnya Kita ke yang berikutnya Nah 12 ke 15 Itu dia tambah 3 15 ke 18 Juga itu tambah 3 Berarti berikutnya juga Itu tambah 3 Nah 18 tambah 3 Dipor oleh 21 Jadi jawabannya yang tepat Untuk soal ini Itu adalah Iya C ya Jadi jawaban yang adik-adik pilih Itu sudah tepat Karena jawabannya memang adalah C Oke Kalau gitu Kita akan lanjut Ke soal berikutnya Nah Kita akan lanjut Ke soal berikutnya Adik-adik Oke Kalian bisa lagi Menuliskan Jawabannya di Kolom komentar ya Kolom chat Ayo Kira-kira ini Apa jawabannya Ayo Apa jawabannya ini Oke SMA 5 Goa Jawab D Oke SMA 5 Goa Jawab D Ayo Ada lagi Yang punya jawaban SMA 13 Makasar Jawab D Oke Kita coba ya Oke Kalau misalkan adik-adik bingung Oke Kalian bisa langsung saja Jumlakan satu-satu saja dulu Oke Satu-satu saja Bisa seperti itu Oke 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 Ini ke sini Kita bisa tulis dia Oke Tambah satu Terus tambah satu Terus kurang tiga Tambah tiga Oke Terus ini ke sini Bisa tambah Iya Tambah satu Kemudian Tambah satu Kurang tiga Terus Tambah tiga Oke Jadi adik-adik disini Kayak terjelas ya Bahwa Tambah satu Tambah satu Baru kurang tiga Baru tambah tiga lagi Kemudian Sama pola berikutnya Tambah satu Tambah satu Kurang tiga Baru tambah tiga lagi Berarti berikutnya disini Ya Cocok ya Tambah satu Berarti berikutnya apa lagi Tambah satu lagi Oke Tambah satu Jadi diperoleh Tujuh belas Kemudian Tujuh belas Kemudian Selanjutnya Dari sini Kan sudah tambah satu Harusnya kurang Tiga Jadi empat belas Jadi jawaban adik-adik Sudah cocok ya Jawabannya adalah Delta Oke Jadi sebenarnya Bukan cuma polanya Seperti ini Bisa ada pola lain Yang terbentuk Yang penting Pola lainnya itu konsisten Oke adik-adik Jadi tidak apa-apa Ada pola lain yang tidak Persis sama Seperti pola yang kakak buat Mungkin kalian membuat dia Menjadi empat larik Atau bagaimana Yang penting polanya itu konsisten ya Kalau misalkan polanya sudah konsisten Maka jawaban adik-adik Pasti sama Walaupun pola yang kita buat Itu berbeda Misalkan ini Kakak langsung loncat-loncat Langsung saja Kayak 12 Sebelas ke 12 Mungkin kalian bisa juga Mengubahnya ke dalam Empat larik gitu Jadi kalau diubah ke Empat larik Ini bisa dipisah sini Ini disini Oke Jadi kayak ini Yang dua ini kan 13 ke 15 Oke Bisa juga Bisa juga Kalau misalkan Kalian ubah menjadi Empat larik Nah kalau diubah Empat larik Mungkin tadi ada yang Buat pola seperti ini ya Dia ubahnya menjadi Empat larik gitu Jadi ini kan 17 Berarti Dua diangkat terakhir Berarti kayak disini 13 ke 15 Itu kan ditambah 2 Baru adik-adik berikutnya Lagi tambah 2 Gini Terus 10 lagi ke 12 Kalian tambah 2 Baru ini juga Berikutnya tambah 2 Oke Jadi sama-sama Jawabannya ya Adik-adik Jadi Terserah kalian Kalian mau buat Pola seperti apa Intinya Polanya itu konsisten Kalau kalian ubah jadi Empat larik juga bisa Kalau seperti ini Seperti caranya KTD Juga bisa Kan jawabannya tetap sama Yang penting polanya Konsisten Itu kuncinya ya Oke adik-adik Kita lanjut lagi ya Oke jangan lupa lagi Untuk ditulis jawabannya ya Untuk soal berikutnya Ini soalnya Oke Ini soalnya ya Ayo Silahkan ditulis Di kolom Kolom chat Kira-kira apa jawabannya Untuk yang ini Deretnya itu Satu Tiga Tujuh Tiga belas Dua satu Tiga satu Empat tiga Lima tujuh Oke Ada yang sudah dapat Jawabannya Ayo Ada yang sudah dapat Jawabannya Oke Kalau tidak ada yang dapat Jawabannya Kita lanjut saja Membahasnya Oke Kita membahasnya ya Oke adik-adik ya Ini kan Nah terlihat Kayak Meningkat terus Oke Ini terlihat Meningkat terus Tidak terjadi Kayak tadi Kayak sudah meningkat Nurun lagi Sudah meningkat Menurun lagi Berarti langsung saja ya Kita Tanpa Mengubah Satu larik saja ya Tidak ustad Dua atau tiga Oke Satu ketiga Adik-adik Itu dia ditambah Dua Tiga ketujuh Itu ditambah Empat Tujuh ke Tiga belas Itu tambah Enam Tiga belas Dua satu Tambah Delapan Terus Dua satu Ketiga satu Tambah Sepuluh Tiga satu Ke empat Tiga Tambah Dua belas Empat tiga Kelima Tujuh Tambah Empat belas Berarti berikutnya Tambah berapa Nah ini kan konsisten nih Dua Empat Enam Lapan Sepuluh Dua belas Empat belas Artinya Berikutnya tuh Selisihnya ya Berarti Enam Belas Ya tambah Enam belas Gitu kan Ini berurut ya Bilangan genap gitu Atau Ini ditambah Dua Ini kesini Tambah dua Selisihnya Ini tambah Dua Ini tambah Dua Ini tambah Dua Ini tambah Dua Berarti kalau berikutnya Tambah dua Berarti harusnya ditambah Enam Belas Lima puluh Tujuh Ditambah Enam belas Nah adik-adik Lihat saja Akhirnya Tujuh dan enam Kalau di jumlah Pasti akhirnya Tiga Jadi yang Delta Jawabannya ya Tujuh puluh Tiga Oke jadi jawabannya adalah Tujuh puluh Tiga Oke Sekarang kita akan lanjut Ke soal berikutnya Oke Di soal berikutnya Jangan lupa lagi Untuk ditulis jawabannya Kira-kira apa Jawabannya untuk soal nomor Tujuh Oke Ini soal nomor Tujuh Adik-adik Oke Ini soal nomor tujuh Silahkan lagi ditulis Jawabannya di kolom chat Deret bilangannya itu Dua belas Lima belas Tiga Dua puluh Dua tujuh Tiga enam Empat tujuh Enam puluh Tujuh lima Ditanya adalah Dua angka berikutnya Itu adalah apa Nah berarti karena ini Kayak terlihat Kayak bertingkat terus Ji naik terus Ji maka Kita akan mencoba Langsung saja ya Jadi kayak Dua belas ke lima belas Itu berapa Berubah Oke Dua belas ke lima belas Oke Dua belas ke lima belas ini Itu dia bertambah Tiga Oke Kemudian lima belas ke dua puluh Bertambah lima Selanjutnya tambah Tujuh Selanjutnya Tambah Sembilan Selanjutnya tambah Oke Tambah berapa Tambah sebelas Selanjutnya tambah Tiga belas Selanjutnya Tambah lima belas Kalau begitu Selanjutnya tambah berapa lagi Iya Cocok sekali adik-adik ya Tambah Tujuh belas Kalau ditambah tujuh belas Maka yang berakhiran dua dong Oke Tujuh Dua yang berakhiran dua ya Ada ini Ada ini Berarti kita jumlahkan Berarti dapat Sembilan puluh Dua Selanjutnya lagi Karena sudah tambah tujuh belas Tambah berapa lagi Iya Tambah sembilan belas Sembilan ditambah dua Pastu ujungnya satu Jadi jawaban yang tepat adalah Yang C Adik-adik ya Oke mantap SMA2 Sinjai jawab C Lima belas Bukum Bukum C Dua puluh bone C Oke mantap ya Adik-adik Jadi jawabannya disini adalah Satu 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 C Jawabannya Mantap sekali Oke Sekarang kita akan lanjut Ke soal berikutnya Oke Oke Ini soal nomor delapan Silahkan lagi Dijawab-jawab Adik-adik ya Oke Seperti yang tadi KT dikatakan Adik-adik Kalau ketemu pola yang seperti ini Sudah naik Baru turun lagi Itu Cara terbaiknya adalah Kita ubah ke dalam Dua lari Atau tiga lari Oke Jadi kemungkinannya itu Oke Disini ada Enam Tujuh Lima Sepuluh Dua belas Sepuluh Empat belas Tujuh belas Lima belas Delapan belas Ini diubah berapa lari Teman-teman Iya Cocok sekali ya Diubah menjadi Tiga lari Ya Oke Kalau diubah menjadi Tiga lari Berarti ini batasnya Oke Ini batasnya Ini batasnya Oke Berarti yang akan kita cari Adalah Yang tengah Sama yang Ujung Berarti Deretnya si Tujuh Lima Sama dua belas Ini ya Oke Yang akan kita cari Oke Tujuh ke dua belas Itu dia Bertambah Lima Oke Cocok sekali ya Tujuh ke dua belas Itu Bertambah Lima Terus dua belas Ke tujuh belas Itu bertambah Lima Berarti berikutnya Tujuh belasnya juga Pasti tambah Lima Nah Tujuh belas Tambah lima Berapa Dua puluh Dua Jadi Kemungkinan yang benar Hanya D Atau Si E Oke Selanjutnya Kita berikutnya ya Lima ke sepuluh Ini ditambah Tambah lima Oke Terus Sepuluh ke lima Belas Itu juga Tambah Lima Berarti berikutnya apa Tambah Lima Juga Berarti Lima belas Tambah lima Itu diperoleh Dua puluh Jadi jawabannya adalah Dua dua Dan dua puluh Jadi adik-adik Kalau misalkan Adik-adik ini sudah curiga Kayak Oh ini pasti dibagi Tiga larik Nah langsung saja Dibagi Tiga lariknya Baru Tentukan saja Kayak ini yang berikutnya Jadi yang ini yang enam Sepuluh Sama yang lapan belas Itu Tidak usah Diperhatikannya Tapi kalaupun kalian Mau cari Pasti dia juga akan Membentuk pola Misalkan ini Enam Oke Enam ke sepuluh Enam ke sepuluh Kan tambah Empat Sepuluh ke empat belas Juga tambah Empat Empat belas Kelapan belas Juga tambah Empat Jadi kalau berikutnya Lagi ditanya Ya tambah Empat lagi Mantap SMA 2 boneh D SMA 15 Buluk kumbat D SMA 13 Makassar D Mantap sekali Adik-adik Jawaban kalian Benar Oke Sekarang kita akan lanjut Ke soal berikutnya Oke Oke Untuk soal berikutnya Ini soal nomor sembilan Kalian bisa tulis lagi Jawabannya di kolom Chat ya Oke Kalian bisa tulis lagi Di kolom chat Kira-kira jawabannya apa Nah ini terlihat lagi adik ya Dia ini terjadi Naik turun-naik turun lagi Oke Berarti bisa Dipastikan dia diubah menjadi Dua larik Atau tiga larik ya Oke Ada dua belas Enam Sembilan Lima Enam Empat Dan tiga Nah kira-kira Mana jawaban yang cocok Untuk mengisi kekosongan disini Oke Karena ini Naik turun-naik turun Kita bagi Jaya Jadi dua larik ya Oke Oke Berarti Yang kedua ya Kayak ini Ini berarti Temannya ini Yang akan kita cari Oke Langsung saja ya Enam kelima Itu dia gimana Enam kelima Kurang satu Lima keempat Kurang satu Berarti berikutnya juga Ikut polanya Kurang satu Maka Empat kurang satu berapa Empat kurang satu Tiga Oke Jadi jawaban yang tepat Adalah yang B Oke Tapi Kalau misalkan nanti Menjawabnya Ya seperti itu saja ya Kalau sudah ditahu Bilang ini dibagi dua larik Sudah dicurigai Bagi dua larik Ya langsung saja ke Yang ditanyakannya ya Tidak usah Dicari polanya yang Sebelumnya Cuma disini kakak Tetap akan nunjukkan ya Polanya untuk yang ini Ini kan kurang tiga Oke Ini juga kurang tiga Kurang tiga Seandainya ada lagi Ditanyakan berikutnya Ya pasti Pola berikutnya juga Kurang tiga Jadi angka berikutnya Ya nol Gitu Oke adik-adik Sekarang kita akan lanjut Ke soal Nomor sepuluh Oke Soal nomor sepuluh Adik-adik bisa lagi Menulis Jawabannya Di kolom chat Oke Ini ada pola D8 64 16 32 32 16 64 D8 Nah disini adik-adik Ini terlihat bahwa Bahwa dia ini Tidak Tidak naik terus Atau tidak turun terus Oke Berarti kita kemungkinannya Ini membaginya menjadi Dua larik Atau tiga larik Gitu Oke Kita coba-coba Dibagi menjadi Menjadi dua larik dulu ya Oke Ini dibagi gini Oke Kita bagi dulu menjadi Dua larik ya Satu Oke Oke Berarti yang disini itu Adalah Pola Pertama ya Yang pertama ya Temannya D8 16 Gitu Oke Temannya D8 16 Berarti D8 16 Gimana Oke D8 16 Gimana Apa hubungan 8 ke 16 16 ke 32 Sama 32 ke 64 Ayo Apa hubungannya Iya Adik-adik Cocok sekali ya Dia Dikali 2 Ini kali 2 16 kali 2 Dapat 32 32 kali 2 Dapat 64 Berarti berikutnya juga Itu dikali 2 Oke 64 kali 2 Itu dapat berapa Oke 64 dikali 2 Oke 4 dikali 2 Ujungnya D8 Kak Berarti Ini jawabannya Yang E ya Oke Mantap sekali SMA 2 Sinjai E SMA 5 Goa E SMA 10 Bone E SMA 13 Makassar E Mantap sekali ya Adik-adik Keren Oke Nah Jadi jawabannya adalah Yang E Kalau kita ikuti lagi Tapi Kalau kerja soal Ya gini saja ya Langsung saja Kalau sudah curiga 2 larik Ya langsung saja Ubah Ke dalam 2 larik Gitu Nah Cuma Kakak akan tunjukkan lagi Pasti ini polanya juga terbentuk ya Ini pasti Ini dia bagi 2 Maaf Ini bagi 2 Ini juga bagi 2 Ini juga bagi 2 Berarti kalau berikutnya lagi Bagi 2 Oke Seperti itu Sekarang kita akan lanjut Ke soal berikutnya Adik-adik Kalian bisa lagi Menentukan jawaban kalian Apa Untuk soal nomor Berikutnya Soal nomor 11 Ayo ditulis ya Oke Nah sekarang Nomor 11 6 4 10 5 13 7 17 8 20 Nah adik-adik Ini terlihat lagi Klap Ini tuh gak naik terus Dan udah turun terus Berarti kayak kemungkinannya Kemungkinannya itu Dibagi menjadi 2 larik Atau 3 larik Teman-teman Oke Nah jadi kayak gini kan Ini kan Turun naik Turun naik Turun naik Turun naik Oh karena turun naik Turun naik Berarti cuma 2 larik dong Oke Kita coba 2 larik ya Oke Kita coba 2 larik Gini 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 20 ke 13 Tambah 3 13 ke 17 Tambah 4 17 ke 20 Tambah 3 Nah Dari sini adik-adik Terlihat polanya Oh ditambah 4 dulu Baru ditambah 3 Kemudian tambah 4 lagi Baru tambah 3 lagi Oh gitu ya Berarti berikutnya ini Pasti ditambah 4 dong kak Iya cocok sekali Pasti ditambah 4 Nah 20 tambah 4 berapa Oke 20 tambah 4 24 Nah ingat adik-adik ya 24 ini itu posisi akhir Berarti yang di barisannya ini Berarti yang ini dimaksud Berarti sudah bisa ditentukan jawabannya Jawabannya itu adalah B Oke kita cari ya Apa cocok sih kak Emang 10 ya disitu Oke kita cari ya Oke Nah 4 ke 5 Ini tambah 1 Oke 5 ke 7 Ini tambah 2 Kemudian 7 ke 8 Ini tambah 1 Oh berarti polanya kayak Tambah 1 Tambah 2 Tambah 1 Tambah 2 Lagi dong berarti berikutnya Iya Cocok sekali Tambah 2 Jadi kalau 8 tambah 2 Diporo oleh lah 10 Makanya jawabannya 10 Dan 2 4 Oke Seperti itu adik-adik Oke Sekarang kita akan lanjut Ke soal Nomor 12 Oke silahkan lagi ditentukan jawabannya Ayo Kira-kira disini apa jawabannya Ayo dong berlomba-lomba menuliskan jawabannya Sini 125 205 Kemudian 305 425 565 725 Nah Disini terlihat meningkat terus Berarti kayak Oh di jumlah terus pasti dengan 1 larik Bisa jadi 1 larik Oke Nanti kalau sudah dicoba 1 larik Ternyata tidak bisa Baru dikasih jadi 2 larik gitu Adik-adik Oke SMA 2 Sinjai B Mantap SMA 2 Sinjai B Oke Sekarang kita akan lihat ya Apakah jawaban dari adik-adik SMA 2 Sinjai benar Oke Kita lihat ya 125 Oke 125 Kedua puluh lima Kedua ratus lima Oke SMA 5 Buluk Kumba Jawabnya C Oke Mantap ini ya Terjadi perbedaan pendapat Antara SMA Negeri 2 Sinjai Dan SMA Negeri 5 Buluk Kumba Oke SMA 5 Makassar SMA 5 Buluk Kumba SMA 13 Makassar Jawab C SMA 10 Maros C SMA 2 Sinjai Jawab B Oke Kita lihat ya Oke Nah 125 Oke 125 Ini Kesini Itu Oke SMA 1 Selayar Jawab C Oke 125 Kesini itu Ditambah berapa Tambah Iya Tambah 80 Kak Oke 205 Ke 305 Ditambah berapa Tambah 100 Kak Oke 305 Ke 425 Tambah 120 Kak Oh Berarti kayak Ditambah 80 dulu Baru ditambah 100 Ditambah 120 Oh Berarti Kayak selisihnya itu selalu bertambah 20 terus dari selisih sebelumnya Berarti berikutnya ini pasti tambah Tambah 140 Oh iya terbukti Selanjutnya Tambah 160 Berarti berikutnya adalah Tambah 180 Nah 725 Ditambah 180 Mantap sekali Adik-adik Dapat 905 Jadi jawaban yang cocok adalah yang Charlie Atau yang C Oke Jadi jawabannya adalah C Oke Sekarang kita akan lanjut Ke soal berikutnya Ditulis lagi jawabannya di kolom komentar ya Atau di kolom chat Oke Ini soalnya adik-adik Oke 6 11 18 29 42 59 78 Terlihat meningkat terus Berarti langsung saja dong kak Oke Kita langsungkan saja ya Oke Kita langsungkan 6 ke 11 Itu apa hubungannya Oke Dia ditambah Tambah Iya Tambah 5 11 ke 18 Tambah 7 Oke 18 ke 29 Tambah Oke 18 ke 29 Tambah berapa Tambah Iya Tambah Tambah berapa Oke Ini tambah 7 Ini tambah Oke Tambah 11 Selanjutnya ini tambah berapa Oke 29 ke 42 Itu ditambah 13 Oke Tambah 13 Terus Ini 42 Tambah 59 Ditambah berapa Iya Tambah 17 Oke 7 D8 Di 59 ke 78 Tambah berapa nih Tambah berapa Iya adik-adik Cocok sekali ya Tambah 19 Nah Pola deret ini Ini disebut Deret dengan pola bertingkat Adik-adik ya Nah Jadi Kita lihat lagi Yang ini yang Selisih-selisihnya Ya Tambah 5 Tambah 7 Tambah 11 Tambah 13 Nah Sekarang kita lihatnya Dimana ini 5 ke 7 Itu ditambah 2 7 ke 11 Ini tambah 4 11 ke 13 Tambah 2 13 ke 17 Tambah 4 17 ke 19 Tambah 2 Jadi ini selisihnya lagi Ini terbentuk pola Tambah 2 Tambah 4 Tambah 2 Tambah 4 Tambah 2 Berarti untuk selisih berikutnya Ini adalah Tambah 4 19 Tambah 4 Berapa 19 Ditambah 4 Kak Itu hasilnya adalah Adalah berapa Iya 23 Oke Berarti Berarti Ini 78 Harus ditambah 23 78 Tambah 23 Pasti 1 Ujungnya Sudah dicurigai Alpha Jawabannya adik-adik Jadi jawabannya adalah 101 Oke SMA 1 selayar A SMA 3 goa D Oke Mantap ya Jadi jawabannya adalah A Oke Berarti jawaban dari SMA 1 selayar Cocok ya Oke Sekarang kita nak lanjut Ke soal berikutnya Oke Ini Kak T dihapus ya Oke Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14 Silahkan lagi Dijawab ini Soal nomor 14 Oke Ini soal nomor 14 ya Oke Bisa ditentukan jawabannya Mau pilih yang mana Mau pilih yang mana Oke Nomor 14 Ada Deret 7 2 3 9 3 4 11 4 5 5 13 5 Dan 6 Oke Oke Nah sekarang kita disuruh tentukan Nah Ingat adik-adik seperti yang selalu katiri katakan Supaya memudahkan kalian Kalau dia sudah naik turun Naik turun Naik turun Berarti Patut kalian curigai Dia terbagi menjadi 2 larik Atau lebih Oke Nah untuk di soal ini Kak T di curiga dia dibagi 3 larik ya Oke 3 larik Oke Jadi gini Oke deh Oh berarti yang ditanya itu adalah yang bagian yang pertamanya Oke Sekarang kita lihat polanya gimana Nah 7 ke 9 Itu ditambah 2 9 ke 11 Itu ditambah 2 11 ke 13 Tambah 2 dong Kak Berarti berikutnya 13 ke yang ingin kita cari Ya pasti ditambah 2 juga 13 tambah 2 Pasti dapatnya 15 Berarti ini sudah pasti salah dong Ini juga salah Berarti yang mungkin benar itu adalah CD Atau E Oke kita lihat lagi deh pola berikutnya Oke kita lihat lagi pola berikutnya Pola berikutnya Oke 2 ke 3 Itu gimana Ditambah 1 3 ke 4 Ditambah 1 4 ke 5 Ditambah 1 Berarti berikutnya juga ditambah 1 Oke Berarti 5 ditambah 1 berapa? 6 Oke Berarti kita kan tadi sudah dapat ya Disini itu 15 Jadi jawabannya adalah 15 dan 6 Jawaban yang tepat adalah opsi yang C Teman-teman Oke Oke Aman ya Jadi kalau ketemu lagi soal begini Pasti langsung disikat Tidak butuh 1 menit Selesai 30 detik bisa lah Bahkan 10 detik ya Oke Sekarang kita lanjut ke soal nomor 15 Oke Silahkan lagi Ditulis jawabannya di kolom C Oke Nah disini Ada 4 1 2 Minus 1 Minus 2 Minus 5 Minus 10 Nah Kalau adik-adik perhatikan Ini dia Sudah Dari 4 ke 1 kan turun 1 ke 2 naik Kemudian turun lagi Oh berarti Patut lagi dicerigai ini Pasti ini dibagi Kini menjadi 2 larik Atau 3 larik Oke Nah Oke Sekarang kita Tulis dia Bagi dia menjadi 2 larik Oke Mantap Oke berarti yang ditanya itu adalah Yang ini ya Oke Yang Urutan keduanya ya Oke Langsung saja adik-adik 1 ke minus 1 itu apa hubungannya Oke Pasti kuran 2 kak Karena 1 di kuran 2 itu dapatnya minus 1 Oh Terus Minus 1 ke 5 gimana dong Oh dikurang 4 kak Oh dikurang 4 Oke dikurang 4 ya Oke berkurang 4 ya Terus Selanjutnya 4 ke Oke Kurang 4 kak Ini gimana nih polanya Oke kita lihat dulu yang ini ya 4 ke 2 ini gimana Kurang 2 juga ya Kurang 2 Terus 2 ke minus 2 ini kurang 4 Oke Kurang 4 Terus Minus 2 ke minus 10 ini kurang 8 Oke Nah berarti mungkin polanya ini sama kak Kalau sudah dikurang 2 Kurang 4 Baru dikurang 8 Oke kita coba kalau kurang 8 Nah minus 5 kurang 8 Dapatnya berapa Dapatnya Minus 13 Jadi Jawabannya adalah Minus 13 Berarti opsi yang tepat Untuk menjawab soal ini Itu adalah yang Charlie Adik-adik Oke Charlie ya Oke aman sampai sini Aman pasti ya Karena tadi Jawabannya sudah sering benar Oke Selalu benar ya Oke Sekarang kita lanjut ke soal nomor 16 Oke Kira-kira apa nih jawabannya soal nomor 16 Hah Ini tuh Bilangannya cuma ada 4 bilangan Cuma ada 3 5 9 Dan 17 Maka berikutnya itu berapa Ayo Kira-kira berapa Sangat mudah kan Karena bertingkat ya Langsung saja ya 3 ke 5 Ini ditambah 2 5 ke 9 Ini ditambah Iya Cocok sekali Tambah 4 9 ke 17 Ditambah 8 kak Oh Ini bertingkat lagi dong Berarti kayak antar selisihnya itu Sisa dikalikan 2 saja Oh ini juga kali 2 Oh kalau begitu Ini pasti 8 nya dikali 2 nih Kalau untuk selisihnya Nah kalau dikali 2 Berarti 18 kali 2 kan 16 Oh berarti 17 ini Harus ke jumlah 16 17 ditambah 16 Dapat berapa? Iya Dapat 33 Oke Jadi jawabannya yang tepat Adalah yang Opsi C Teman-teman Oke Aman ya Kalau aman Kita lanjut lagi Ke soal nomor 17 Ditulis lagi dong Jawabannya di kolom chat Ini soal nomor 17 3 12 48 192 Kira-kira berikutnya apa? Ayo Ditulis di kolom chat Apa berikutnya? Ayo Ada yang punya jawaban? Ayo Tak ada Belum dapat jawabannya? Oke deh Kalau belum Kita kerja bersama Oke Karena belum ada yang punya jawaban Kita kerja bersama Oke SMA 2 pangkep Jawabnya E SMA 2 sinjai E SMA 5 goa E Keren sekali ya adik-adik Kita lihat Apakah jawaban kalian benar? Oke Langsung saja ya 3 ke 12 Ini di Kali 4 12 ke 48 Ini kali 4 48 192 Kali 4 192 dikali 4 Pasti ujungnya D8 Jadi cocok sekali ya Jawabannya E Oke Jadi tidak usah dicari perkaliannya Intinya kan 2 kali 4 Pasti D8 Ujungnya Ini dan tidak mungkin 48 Karena itu mengecil K Kan kalau dikali sama yang lebih besar dari 1 Pasti membesar Oke Jadi jawabannya adalah 7 6 D8 Oke adik-adik Sekarang kita lanjut ke soal nomor D18 Oke Silahkan lagi ditentukan jawabannya Kira-kira apa nih jawabannya disini Oke Disini ada Deret 5 10 15 20 45 40 135 Dan 80 Kalau kalian perhatikan adik-adik Wih 5 ke 10 Baru ke 15 Baru 20 Baru 45 Baru dari 45 Turun lagi ke 40 Ini sudah naik turun Naik turun Oh saya curiga Pasti ini dibagi lagi Ini menjadi beberapa larik Ya itu salah satu triknya Sebenarnya bisa saja tidak dibagi Menjadi beberapa larik Seperti pola yang soal yang tadi Yang sudah pernah kita temui ya Oke jadi Polanya bisa kalian buat polanya sendiri Tergantung bagaimana cara adik berpikir Intinya pola yang kalian buat Itu konsisten Atau terpola ya Oke Nah Sekarang kita nak jawab ini Kakak bagi dia menjadi Dua larik Oke Nah Kalau kalian perhatikan Dari 5 ke 15 Oke Dari 5 ke 15 Kira-kira apa hubungan yang akan membuat dia juga Berhubungan dengan 45 Kan kalau ditambah Tambah 10 Tambah 20 Baru ini agak jauh gitu Tambahnya Oke Jadi ini Kalau kalian perhatikan Kalian pasti tahu bahwa 15 itu adalah 5 kali Oke 5 kali 3 Jadi dia dikali 3 Dari 15 ke 45 Juga itu 15 kali 3 Dapat 45 Ini juga Kalau dikali 3 Dapat 45 Berarti berikutnya Sudah patut dicurigai Ini juga pasti kali 3 Kalau 5 kali 3 Pasti ujungnya 5 Maka B sudah pasti salah Ini juga sudah pasti Salah gitu Dan tidak mungkin lebih kecil dari 135 Karena dikalinya sama 3 Jadi jawabannya adalah Yang E Adik-adik ya Kalau kalian coba kalikan 135 Sama 3 Pasti dapatnya 405 Oke Jadi seperti itu Oke Ada pertanyaannya? Oke Untuk yang 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 ininya Tidak usah dicari ya Karena sudah diperoleh jawabannya Oke Sekarang kita akan lanjut Ke soal nomor 19 Oke Kita ke soal nomor 19 Oke Adik-adik Kalian bisa tuliskan lagi Jawabannya Oke Kalian bisa tuliskan lagi Jawabannya Ini kan Ada Bilangan 10 20 40 Terus 20 Ya 10 20 40 20 30 60 40 50 100 Oke Jadi ini juga Kayak naik turun Naik turun ya Oke Naik turun Naik turun Oke Kira-kira ini gimana? Oke Kita coba dulu ya Kita coba Kesini Oke 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 ya Oke Jadi sekarang kita coba ya Jadi Kita coba Misalkan gini dulu ya Ini kesini Tambah 10 Ini kesini Tambah 20 Kemudian Kurang 20 Kemudian Tambah 10 Kemudian Tambah 30 Kemudian Kurang 20 Kemudian Tambah 10 Kemudian Tambah 50 Apakah terbentuk pola adik-adik? Oke Tambah 10 Tambah 20 Tambah 20 Oke Jadi Polanya Tidak Terlalu terbentuk Jadi mungkin Dia diubah Menjadi beberapa Larik ya Oke Kita ubah Kalau misalkan Dia jadi 2 Itu 2 Oke Oke Kita ubah dulu Nah Ini kesini Ini dia Tambah 20 Kemudian Kesini Kurang 20 Maaf Kurang 10 Kurang 10 Terus Kesini Tambah 10 Terus Disini Tambah 60 Oke Tidak Lagi ya Oke Sekarang Kita coba Kalau 3 Oke Coba Kalau 3 ya Kalau 3 Berarti ini Tambah 10 Ini Tambah 20 ya Oke Kita kembali Ke yang pola pertama Yang kita buat Kayaknya tadi Ada polanya ya Jadi kalau 10 ke 20 Ini tambah 10 Terus 20 ke 40 Tambah 20 ya Terus 20 ke 40 Oke 20 ke 40 Berapa Iya Kurang 20 Terus Ini kesini Tambah 10 Terus Kesini Oke Sebenarnya Adik-adik Ada pola yang kita Ini Dari ini kan Kesini 30 ke 60 Itu dia kan Tambah 30 ya Oke Tambah 30 Jadi sebenarnya Ini Kalau kita Menghubungkan 20 dan 24 Ini sama Kalau kita hubungkan 30 dan 60 Dan 50 Dengan 100 Oke Jadi dia sama Dengan ini Jadi kalau disini Itu dia Polanya Kali Kali 2 Oke Jadi kali 2 Jadi dari ini 20 ke 40 Ini kali 2 Jadi dia kali 2 Kali 2 Ini juga kali 2 Ini juga kali 2 Berarti tugas kita sekarang Adalah Sisa yang 10 ke 20 Itu berapa Gitu Oke Nah sekarang 10 ke 20 Itu dia Iya 10 ke 20 ini Itu ditambah Iya Ditambah 10 Terus Nah 40 ke 20 Atau dari sini Dari sini ke sini Itu dia Tambah 10 juga Berarti ini juga Kesini tambah 10 Berarti dari sini Yang kita cari Kesini Itu juga pasti Nanti jawabannya Tambah 10 Jadi cari yang Berselisih 10 Yang lebih besar Nah mungkin ini Ini sudah pasti salah Karena berkurang 10 Ini juga sudah mungkin Salah ya Karena Dia berkurang 10 Oke Nah selanjutnya Kita cari polanya Untuk yang dari 40 ke 20 Ini kurang 20 Oke Ini kurang 20 Oh berarti polanya Itu adalah kurang 20 Berarti disini Dari 100 ke sini Itu kurang 20 juga 100 kurang 20 Itu dapatnya 80 80 tambah 10 Diperoleh 90 Jadi jawaban yang tepat Adalah opsi yang C Oke Ada pertanyaannya Atau ada yang Dapat jawaban sama Oke Dada Sekarang kita lanjut Ke soal Nomor 20 Oke Oke adik-adik Silahkan lagi Ditentukan Jawabannya Di soal Nomor 20 Ini Oke Jadi disini Ada D8 12 18 Dan 26 Oke Ini karena langsung Bertingkat Dan Angkanya juga Sikit Cuma ada 4 bilangan Jadi Kemungkinan Ini langsung saja Ya Oke Jadi dari sini Ke sini Oke D8 12 18 Dan 26 Oke Oke ya Oke D8 ke 12 Ini dia ditambah Iya Tambah 4 12 ke 18 Tambah 6 18 ke 26 Itu tambah D8 Berarti berikutnya Tambah berapa Iya cocok sekali Tambah 10 26 ditambah 10 Berapa 26 Tambah 10 Itu adalah 36 Jadi jawaban yang tepat Adalah opsi yang C Oke Sekarang kita Lanjut Ke soal Nomor 21 Oke Silahkan lagi Ditentukan jawabannya Nah kira-kira Mana jawaban yang tepat Untuk di soal Nomor 21 Ini Oke Oke Mana kira-kira yang tepat Untuk soal nomor 21 Oke Jadi disini ada Bilangannya 1 5 4 3 7 1 10 Minus 1 3 Minus 1 13 Terus 13 Sama Minus 3 Jadi adik-adik Ini sudah Kayak naik turun-naik turun lagi Jadi adik-adik Ini harus curiga Bahwa Ini tuh terbagi lagi Menjadi beberapa larik Oke Kita coba Membaginya menjadi 2 larik dulu ya Oke Kita mencoba Membaginya menjadi 2 larik Oke Nah Sekarang kita bagi 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 Oke 2 yang ditanya ya Oke 1 ke 4 Kira-kira gimana hubungannya Supaya bisa sama Ketujuh Ini tambah 3 Tambah 3 7 ke 10 Juga tambah 3 Oh 10 ke 13 Juga tambah 3 Berarti berikutnya Juga tambah 3 Kalau 13 ditambah 3 Dapatnya berapa Iya Dapatnya 16 Jadi yang 16 Jawabannya Berarti kalau bukan A Ya itu Jawabannya adalah D Jadi yang opsi Yang B, C, dan E Itu kita Hapus saja ya Oke Nah Sekarang kita lanjut lagi Untuk pola berikutnya 5 ke 3 Ini dikurang 2 3 ke 1 Juga kurang 2 Oke 1 ke minus 1 Juga kurang 2 Oh berarti kurang 2 Terus dong Minus 3 kurang 2 Berapa Iya Minus 5 Jadi jawabannya Tepat adalah Yang Delta ya Oke Mantap SMA 1 Goa Delta Mantap ya Delta Jawabannya Delta Oke Adik-adik Oke Sekarang kita ke soal nomor 22 Ayo Kira-kira apa jawabannya ini Ini soal terakhir kita Hari ini Ayo Kira-kira apa jawabannya ini Ayo Kira-kira apa jawabannya ini Oke ya Oke Sekarang kita Kerja bersama Oke ini karena naik terus Jadi kita coba saja ya Langsung 0 ke 10 Itu ditambah 10 10 ke 18 Tambah Kedua 8 Tambah 18 Ini ke sini Tambah berapa Tambah berapa Tambah 6 26 Oke Tambah 26 Terus Ini ke sini Tambah berapa Ayo Tambah berapa Dari 54 Ke sini Tambah berapa Iya Tambah 34 Kemudian Ini ke sini Tambah berapa Oke 88 Ke 130 Tambah berapa Ayo Tambah 42 Berarti berikutnya Ke sini Tambah berapa Oke Adik-adik Kalau kalian perhatikan Ini nih Selisi-selisinya Ini dari 10 ke 18 Itu kan Tambah 8 18 ke 26 Juga itu Tambah 8 Oke 26 ke 34 Juga tambah 8 34 ke 42 Juga tambah 8 Berarti selisi berikutnya Juga tambah 8 Oke Kalau gitu 42 tambah 8 Berapa 42 tambah 8 Itu 50 Berarti harusnya Ditambah 50 130 tambah 50 Berapa Yang Akhiran 0 Oke Antara A Sama D Jadi Yang tepat Adalah 180 Kan Kalau dijumlakan 130 Sama 50 Dapatnya 180 Jadi jawabannya Delta Oke Mantap SMA 1 Selayar Delta 2 Pangkep Delta 2 5 Bone Delta 5 Gua Delta 15 Bukumba Delta 2 Sinjai Delta Mantap ya Adik-adik Kalian keren Oke Oke Adik-adik Pembahasan kita Untuk soal Terkait pulah bilangan Untuk subtes Penalaran umum Cukup sampai disini Semoga apa yang KT disampaikan Bisa Bermanfaat Buat adik-adik Dan bisa Membawa adik-adik Lolos Masuk PTN Impiannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh